Pas lo dapet tawaran untuk ceriwis apa perasaan lo? Nah itu pas dimasuk ceriwis itu aku mikir, aku kayaknya gak akan mungkin untuk dapet-apet itu yang aku bilang sama Tendi. Aku tuh orangnya suka agak ya gak percaya gitu. Minder gitu ya. Minder. Enggak dong, jangan dong. Oh jangan. Tendi, Bekti, Olga waktu itu kan. Nah terus akhirnya pas aku masuk ke situ juga akhirnya aku cuma nongkrong sama Simpli Press gitu kan. Walaupun sama Tendi sama Bekti ditarik, ayo, ayo, ayo gitu. Cuman kan sama Mimi kan suka dibecandain. Ngapain lo kesini, ngapain lo kesini. Ngapain lo kesini, sama Mimi, sama Olga. Ngapain lo kesini, ruangan host disini. Oh iya aku keluar dulu. Jadi kalau kita bisa lagi gabung gitu ya. Jadi kita tuh memang keluarga munasik kok biasa. Sekarang ini kita mau ajak Papam untuk bernostalgia. Karena dia sempat juga main di sebuah acara yang jadi profesor ya. Oh iya bener-bener. Dari kata otak dia tuh agak ada encer-encernya gitu. Dari itu-itu lah matematik, akutansi. Jadi bisa bikin kue. Coba kita akan mengajak dia bermain di... Science! Apa itu? Science itu penting. Ya, Sinting, Science itu penting. Sinting. Dinut, Dinut. Silahkan Sinting. Cantik dong Isna. Disiting. Science itu penting. Nah, ini dia. Ini gelas. Karpu lah. Karpu. Ini? Tisuk. Tisuk. Ya. Ini? Air. Ini namanya apa? Paper clip. Paper clip. Paper clip. Kita lihat videonya ya. Diapain nanti paper clipnya. Yuk kita lihat videonya sebelah sana Papam. Sana Pam. Ini? Sana. Sini videonya kan lu gak lihat. Wow. Ini, ini, ini. Paper clip sync or float. Do you have any idea how that's possible? Oke. Stop. Jadi disini semua science ini nanti yang akan menjawab kenapanya adalah Papam. Papam. Karena kita tantang Papam. Papam, kita mau tanya karena soalnya kita emang gak tau ini jawabannya apa sebenernya. Jadi kita akan masukkan air disini. Oke. Ya. Nah, kemudian kita akan masukkan si paper clip dulu. Paper clip dulu. Paper clipnya masukin dulu. Ini. Nah, ngambang apa enggak? Coba di. Oh. Lagi dong. Lagi, 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 lagi. Oh. Oh. Aku ya. Aku yang hijau. Enggak. Aku yang hijau. Gak suka pink soalnya. Ya. Cuman yang ngambang. Ini bagus kan warna dia. Gue ya pusing ya warna dia tadi. Lalu yang berikut adalah. Kita akan menaruh. Kita akan bukti. Ya. Biru ya. Oh, kuning ya. Aku belum ada. Oke, atasnya. Kita coba taruh. Kita taruh. Kita taruh. Oh. Oh. Wah. 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 Sekarang. Kenapa, Pam? Kok bisa begini, Pak? Kenapa, Pam? Kok bisa begini, Pak? Ya. Kenapa ya? Jadi kenapa nih paper clipnya ini bisa mengambang? Karena ini adalah rencana Tuhan. Bener. Bener banget. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, bakal akan terjadi. Betul. Jadi Tuhan yang berkenan ya. Tuhan yang berkenan. Jangan mengalahkan science. Ya. Betul. Betul. Sekarang, Papa masuk ke ini. Gampang enggak? Gampang enggak? Apropo. 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 Jadi kalau boleh saya bantu ya, Papam. Ya, boleh. Silahkan. Saya bekti. Iya. Jadi di sini kan yang namanya air itu memiliki permukaan. Jadi kalau memang permukaannya itu tadi kan seperti pancing dengan menggunakan yang namanya kertas atau tisu ini. Tisu ini kan sifatnya adalah sangat tipis sehingga dia akan larut di dalam air. Nah. Jadi di atasnya air ini ada membran namanya. Ya. Jadi membran-membran air ini yang bisa membuat ada tekanan. Membran itu apa kak? Ada yang nanya. Membran itu kayak penampang gitu ya. Membran itu lapisan tipis. Lapisan tipis. Pintu. Pintu loh bagus bagus bagus. Itu rencana Tuhan juga. Rencana Tuhan juga. Nah. Jadi kita lihat di sini nih ya. Karena pada saat apa namanya si klembran atau lapisan tipis di atas air itu tuh juga ada tekanan-tekanan kan. Jadi ada tekanan dari bawah menekan ke atas sebenarnya gitu. Nah akhirnya jadi pada saat ini menahan karena kalau permukaan datar itu pada saat ditaruh di atas air dengan tenang maka dia akan sama tekanannya. Dari akhirnya dia akan mengambang. Wey. Jadi ada dua jawabannya ya yang pasti nomor satu memang kalau Tuhan sudah mengizinkan dia mengambang dia akan mengambang. Dari proses kaya terjadi bahwa lapisan itu yang membuat dia mengambang. Betul sekali. Kalian mau mengambang dikali. Sudah rencana Tuhan itu kali itu. Ketawa di atas. Oke next. Yeay. Pintar Papam ya. Thank you ya Papam ya atas jawabannya. Untuk rumah makan. Iya loh ya. Bagus sekali. Makanya kita gak salah pilih untuk undang kamu. Bagus sekali. Mudah pintar. Madanya bagus. Cantik. Baik. Terima kasih. Ini kita mau eksperimen apa lagi? Adalah rencana Tuhan nanti akan terlihat. Aduh ya Allah. Jadi eksperimen berikutnya adalah kita akan mengambil sampel darahnya dari kamu. Yang diambil setengah liter. Oke lihat videonya. Pertanyaan kita adalah ada berapa jumlah butiran gula. Bagus. Ini buat yang pakai gula. Ini buat yang rendah. Oke oke. Ini pakai gula ya. Ini buat diaduk. Oke. Coba gimana cara membukanya ini Bang. Tahu gak? Oh dia tahu ya cara bukanya ya. Ini yang pakai gula ya. Bebas. Kejauhan gak gue deketin deh. Enggak bisa. Dihaduk. Kita haduk. Dulu kalau di program yang dulu. Ngelanya diaduk gak gitu. Haduk. 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 Oh gitu. Di program apa? Criwi. Emang gitu? Tendi lah. Masa sih? Udah lah banget tuh program. Ya Allah. Kalau dulu. Kalau ngaduk tuh sendok lu diem kita yang muter. Hahaha. Oke. Ini food color. Salah. Eh salah. Ya harus gue diemin ya. Tendi. Udah. Udah. Ajar. Ini yang pakai gula. Ya. Pakai gula. Coba kita teteskan. Food coloring ini. Udah loh. Dia gak ke bawah loh. Itu diaduk. Kita aduk ya. Oh diaduk dulu. Oh kita ke bawah tadi. Oh ini dihancur semua bu. Tadi di video dia nambang. Mungkin gak larut kali gulanya. Gulanya kurang tebal. Gulanya kurang banyak. Ulangi. Ulangi coba. Coba yang itu. Ya itu coba. Ya pasti. Ini coba untuk diganti. Kita larut. Kita kasih gula dulu. Oh ya kasih gula dulu. Gula dulu. Bah. Tanya kurang banyak. Iya iya iya. Benar benar benar. Benar benar. Karena air dingin jadi kurang larut. Bisa kan air panas gak. Enggak larut dong. Gula cair. Gula. Gula itu gula pasir. Gula cair. Gula pasir. Gula pasir. itu karena udah dingin disiapin dari sebelum syuting airnya udah gak panas aja jadi dingin dan itu eksperimennya gagal dan itu live wow malu masih coba yuk kita nyampernya butek ya sini airnya coba kita teteskan sedikit aja ya nyampur bu sabar bu sabar didiamkan dia nyampur pasti dia gak balik lagi dia nyaman bersamanya sabar gak naik-naik bu dia kawin dia sama airnya sama gulanya kamu coba yang gak pake gula gak pake gula pasti kecampur dari gula sedikit gula banyak dua-duanya food colorinya nyampur bro itu maksudnya apa? ini yang gak pake gula gak pake gula pasti nyampur lah nah dia langsung turun ke bawah sebenarnya tadi kalau kita lihat bahwa tadi pada saat pake gula dia agak segen dia tidak langsung turun ke bawah memang dia di atas dulu kan nah pada saat dicampur akhirnya dia mulai ngeblend mulai ngeblend dan ini sebenarnya mungkin manisnya kurang atau gimana ya ini pake yang sangat ayo coba ini sudah gak perlu dikocok keliatan ya say bener ya coba ya silahkan papa jangan banyak-banyak kali coba dua sendok makan aja dua sendok teh eh lu bisa bikin brownies resepnya liat dari mana bukan itu sudah resep lama resep lama punya mamah dulu bikin aku suka bantuin-bantuin waktu kuliah waktu lagi itu bikin lagi nah kan larut kan oke sekarang kita coba masuk coba biar dia tenang dulu kali ya biar jangan tercampur dulu biar dia tenang jangan jangan bergerak jangan teraduk 2.000 years later masih 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 udah 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 masukin bukti ya udah dong liamin dulu iya enggak enggak oh iya bagus-bagus ya bagus ya bagus banget ini sama-sama jadi pecah say bentar-bentar berurai dia cuman emang pelan-pelan gitu udah berarti masih nyambur bukti cuman tidak se tidak se silahkan enggak dari profesir profesir kita ya profesir mungkin karena ada gula gulanya ini kali ya nyerep si ini serius ini mungkin ininya karena ngiket si gula itu kan sifatnya jadi ngiket si cairan ini juga makanya nyampur kalau di percobaannya enggak nyampur coba kita lihat lagi percobaannya coba selamat menikmati ratu botol namanya ratu botol dia juga ngomil-ngomil kalau ini enggak susu dia ngoceng-ngoceng dia marah-marah jadi mau gimana nih kita mau ikuti pakai lidi juga pakai apa kalau gulanya duluan baru airnya coba coba usaha kita kamu juga usaha ya jadi gulanya duluan ya oke sekarang gulanya dulu gulanya dulu ya oke silahkan biar gue aja deh boleh gagal lagi gagal lagi pakai straw aja yang punya gue tadi suruh papam aja bukti dia ngapain duduk anak-anakan disini nah airnya ini lo kerja ini nih ya oke lah terus 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 abis itu aja yes nah ya aduk pakai itu sih itu strawberry itu sampai bawah ya ya aduk dulu sampai bawah lu pernah bosen gak sama semua yang pernah lu jalanin pernah lah sering apa yang lu lakuin berjabat ngapain kalau udah bosen paling jalan-jalan coba tenangin dulu ya biar dia tenang gue tuh gak suka nunggu-nunggu gini oke sekarang pelan-pelan kita masukkan tapi udah tenang bukti apinya iya seperti gitu udah tenang ya kita masukkan seharusnya kalau menurut percobaan tadi dia akan stay di atas aja kalau sampai penggelom juga mau coba lagi atau mungkin mau brand yang sama food coloringnya look turun juga turun yaudah tibu udahlah bu berarti tadi bohong mungkin sebenarnya bukan bohong kali ya mungkin dininya yang apa food colornya teru berat kalau yang main kan pecah langsung berwarna ini gak pecah tuh gak menyatu dengan gulanya iya bener oke kita sudah ya aku bosan apa ini menandakan apa kira-kira papam ya karena ini seperti yang saya bilang tadi ini dia sudah nyaman bersama gula jadi ikat gitu ya kalau sudah sama yang manis itu bisa bikin nyaman jadinya ngeblend oh iya betul bisa manggap gue masuk gitu oke bukti jadi apa namanya kalau menurut tadi sains yang tadi memang yang namanya gula itu memiliki berat jenis air dan apa yang lo lihat disitu jadi berat jenisnya dengan air itu pastinya berbeda dan gula itu memiliki berat jenis yang cukup berat dan jenisnya pun juga berbeda dengan air maka ada asam-asamnya gitu gak disini tidak ada tidak ada asam-asamnya mungkin dari ininya mungkin pH-nya ya pH balance-nya juga mungkin bisa jadi pada saat dijatuhkan ke dalam sini pun ini juga memiliki berat juga gitu jadi pada saat terlihat warnanya ke dalam sini sehingga berat jenis air dan berat jenisnya si gula itu membuat dia akan membuat si warnanya itu akan berada di atas dan tidak apa namanya tidak tercampur sebenarnya gitu betul itu ya kan masa jenisnya ya oke cukup jadi beda jenis gitu kan jadi akan membuat itu tidak tercampur ini lah episode sok tau ya ini apa namanya tadi food coloring oke nanti ingat terima kasih kok cantik orang ini selalu gue kita lihat videonya dulu ya mari berapa lama lagi ini ini terakhir kan jadi nanti papa menar ya banyak ini kurang banyak tadi pemerintah ada yang nanya dan ini makan bisa apa bisa yang nanya siapa pemerintah thanks to bisa yang dituangkan ke sini adalah warna merah dan si warna ungu kira-kira kalau kita campur campurnya gak ditetes campurnya adalah dengan menggunakan kecepat ini kan ada isinya jadi dia membawur gitu ya nah coba ya Allah wakbar terjadi rainbow milk papa aku mengawasi ya sebagai ibu oke kalau bicara soal gagal kegagal gak cuma melulu pada kita ya ibu perut ini jadi harusnya ini tuh bukan air putih tapi susu lalu yang disini harusnya cairan pencuci piring bukan air campuran dari food coloring sampai lebaran kuda juga gak jadi sekarang pencelupnya kita ganti dengan air sabun ya dengan sabun maksudnya coba kita lihat ya sudah lah bukti kenapa sih ngontot banget sebenernya dia misah sih sebenernya misah tuh ya jadi lo coba gak lihat misah kan maksa banget lu gak gak bukti gak bukti jadi silahkan dicoba aja anda ini di rumah dengan susu ya susu pakai susu putih ya pertama-tama sebelum mau melakukan sebuah eksperimen yakinkan yang mau dipersiapkan itu bener-bener sesuai kok susu lo kasih susu sabar bu sabar bu kasih tips apa yang mau disampaikan sebagai protein untuk yang ini kenapa bisa begitu sih jadi eksperimen tadi tuh sebenernya menggunakan susu putih kalau yang pernah aku lakuin ya alami juga ntar pakai food coloring ditempel carton batnya tuh dikasih sedikit sama cacian pencuci piring dan dia bakal buyar karena disitu ada lemak-lemaknya yang di dalam susu tersebut gitu jadi kan kalau kita cuci piring tuh lemaknya suka ilang kan pakai susu atau apapun lemak itu jadi lemaknya itu ada dalam susu ya iya bener yang bikin kabur-kabur si warnanya itu karena lemaknya udah mulai iya gak bisanya tuh sama si sama si sabun lu segera pengen minum susu gak biar lemaknya kamu dia harus minum air sabun dulu baru lemaknya ilang bisa jadi jadi kabur oke baiklah wooo li papa tapi ya kalau gak gitu kita jadi gak belajar buat mudeng ya maksudnya gak belajar dari oh ya ternyata yang harus disiapin bener-bener harus real sesuai di contoh dan tau tadi yang ngeh banget itu susu itu patam loh ada bener itu air itu susu loh sebenernya gitu dia pernah coba pernah pernah coba untuk apa waktu itu? untuk apa? untuk syuting loh saya artis oke baiklah semoga episode yang kurang seru ini bisa menang seru dong ada papa oh ini dong teddy gak maksudnya kurang seru ini ya ya itu susunya ya oke baik baik terima kasih banyak untuk Untuk pemirsa, semoga ini untuk ada yang mau kasih komen-komen di bawah, silahkan ya. Ya, seru banget aku jadi tau banget tentang papa juga tentang sayang-sayang ini. Daripada anak-anak cuma main handphone aja, mungkin papa-mamanya bisa ajakin main sayang. Setelah itu anaknya main sendiri untuk kamar mandi, kacanya pecah. Bapanya marah-marah. Padahal itu anak-anak saya. Ataat ayah! Ah, ayah! Uuuuh! Malik, cuil! Vali-kian! Malik, kuil! Mereka! Hahahaha! Terima kasih telah menonton!